Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel A.J. Rahman langkah kita kali ini atau kali ini membahas tentang cara instalasi Dapodik 2021 oke yang pertama unduh dulu aplikasi Dapodik 2001 di web Dapodik Dasemen Dapodik 2D selanjutnya pilih menu unduhan klik unduh installer oke kalau ini sudah saya unduh dia ada disini selanjutnya kita install install seperti biasa klik kanan pada Dapodik 2021 klik run run as administrator selanjutnya klik lanjut setuju lanjut lagi pilih di program C ingat program C atau di D lebih aman pakai default aja selanjutnya klik lanjut pasang oke kita tunggu dulu untuk size nya hanya 63 mega kita tunggu untuk instalasinya oke tukkan waktu oh iya ketika install dan unduh installer Dapodik seperti ini ini akan muncul escape dan kit klik aja kit munculkan kit nya dimana di menu ini pojok kanan atas titik 3 itu menunduk download maksudnya klik kit kit anyway oke karena apa dia dianggap virus oleh antivirus defender baik ee cek lagi oke sudah ada proses kah disini tampilan ada podik belum muncul oh belum muncul oh udah muncul udah podik baru dengan logo terbaru kunci dan cepit kunci dan cepit oke sambil menunggu ee ketika instalasi tunggu sampai selesai ingat alangkah baiknya matikan antivirus terlebih dahulu matikan antivirus masih proses instalasi oke ditunggu dulu masih proses nah nanti selanjutnya setelah untuk dapodik 2021 selanjutnya pilih namanya pre-fill nah di menu download pre-fill kebetulan untuk tempat saya wilayahnya Jawa Tengah cek yang on on atau aktif server yang mana ini yang perfill offline masih menginstal oke selesai disini nanti akan dua tampilan kalau membaca apa yang baru biarkan kecintan kalau enggak membaca pembaruannya ya bisa saja deh nantinya langsung buka saja startup ada podik yang selesai kita masuk kemana kita masuk ke tidak kita ubah ke masih saja ya nanti kita ubah di Chrome ya Chrome sebelum instalasi langkah baiknya kita hapus history browser-nya dulu bagaimana menghapus history browser-nya yang pertama sama langkahnya klik pojok kanan atas 1.3 cari history history lagi selanjutnya peer browser data pilih altem altem ingat altem ini jentang semua oke jangan lupa enggak di jentang ulangi cara menghapus history browser yang pertama klik titik tiga pojok kanan atas selanjutnya klik history selanjutnya lagi klik history yang lurus history nah setelah history kalian lihat link kiri ada namanya clear browsing data klik aja klik nah setelah klik ya muncul dari ini clear browser data oke jangan lupa di time time rank pilih yang altem ingat altem cintang semua pacip cintang 123 selanjutnya clear data oke kita coba clear data oke sudah ini sudah bersih dari history historia bagaimana mengecek history ini sudah bersih sama klik pojok kanan atas pada chrome lanjutnya history klik history lagi nah ini tidak kosong sebelumnya ada banyak history history ya lanjutnya kita coba disini dengan registrasi online online oke kodenya ini kodenya kode masing-masing usernamenya siapa ya usernamenya pakai email dapodic kemudian pasuknya dapodic kita coba dulu ini pasuk mid bisa cepat atau enggak kita lihat dulu ya untuk instalasi dapodic seperti itu jangan lupa ya clear history browser jaga-jaga nanti mengurangi error sistem dapodic baru kita antisipasi lebih baik daripada mengubati mencegah lebih baik daripada mengubati oke terima kasih seperti cara panduan instalasi dapodic yang benar terima kasih jangan lupa ya klik di bawah itu ya subscribe like dan share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati